Kalau iman kita kuat, keyakinan kita kuat, maka ujian yang Allah berikan kepada kita akan semakin berat. Dan ketika iman seseorang itu sudah lemah, maka Rasulullah SAW mengatakan seseorang akan diuji dengan kadar keimanan yang masing-masing. Berarti yang perlu dikoreksi adalah keimanan kita. Berarti keimanan kita belum cukup kuat untuk mendapatkan ujian yang berat dari Allah SWT.